Itu semua diinjek-injek sama Super Awad, melehoi semua Budi Monster. Iya, jadi ini bakal menentukan gimana early game mereka. Kalau Geek Fam B udah bisa untuk nahan di early game, ini susah banget untuk mereka. Tapi begitu pula untuk tim Genflix harus sangat berhati-hati di game kedua ini. Ini adalah best of 3 series match terakhir untuk kedua tim antara Geek Fam dan juga tim Genflix Arrow Wolf. Alright, di arah Midland ternyata ada Clay lebih memilih untuk Cleary Minion. Dan sedang bersama dengan seorang Super Awad di arah Bottomland dan Mars. Sahabat ibu Demonstar, apakah mereka berdua? Swan, maka cepat dibalikan. Lincoln Force dikeluarkan kali ini, mengagetkan. Cukup terkejut dan terheran-heran mungkin dari seorang Sean di arah Bottomland. Oke, akan bermain sangat agresif dari teman-teman dengan Cleary Star Row Wolf di arah Bottomland. Wad dan juga Mars di harap sabi-sabisan oleh Sean. Mudah banget untuk Sean. Lihat Fredo, lihat Fredonya. Lihat Fredonya. Ini Fredo kalau pakai Hilda, sepertinya gak sekolah. Sekolah sampai bangku doang. Lihat gak sopan banget. Dia masuk-masuk ke lawan. Dia masuk-masuk ke hutan lawan tanpa permisi. Dan bener-bener membuat seorang Babiu bener-bener terhenti pergerakannya Budi Monster. Pressure dari Genflix Arrow di area tengah. Dan ngebuat mereka gak dapetin cukup gold shield dan di area top lane. Rupanya Geek Fam mengamankan first lane-nya. Seorang diri-rini asmi walaupun udah pakai flicker. Gak bisa untuk selamat dari gemburan Geek Fam. Ya, kita bakal lihat sendiri dari Geek Fam cukup kuat di arah top lane. Dan di late game nanti mereka punya one-one yang bukan Iwan. Dan harusnya Gameflix Arrow Wolf agak sedikit sadar dengan pergerakan di arah top lane. Dan mereka sudah hampir menghilangkan gold protection di area top lane. Sudah bedah. Kepet abis ini dari tim Geek Fam di area atas. Bakal tajir banget untuk main-mainnya, untuk silenanya. Tapi di area tengah kali ini Baby benar juga joker. Mencoba untuk men-defense blue buff mereka. Fredo gagal untuk mencuri hanya untuk saling mengganggu terus-terusan. Tapi Baby begitu sengkaran, Baby harus berhati-hati. Oh, dan sayang sekali tak bisa untuk nge-trade kill-nya. Fredo tumbang dipunis oleh tim Geek Fam. Terlalu jauh sendirian. Terlalu jauh sendirian dan membuat Fredo tumbang. Baby masih mencoba untuk memaksakan farming seorang diri. Dan darahnya pun sakara tol mau tapi super awal di arah bottom lane. Gak bisa berbuat banyak. Sedangkan Rina Asmi masih level 3. Clay bakal coba ke arah seorang Ipin. Masih ada flicker digunakan dan satu abis arrow kenal ke arah seorang Cyclops Clay. Gak bisa di-dive in karena Frieza melihat dua player game flicks. Yang meng-cover dengan cukup baik. Iya, saling menggangguan baik. Tapi ini adalah awal yang sangat baik pula oleh tim Geek Fam. Mereka mengadapetin point kill dan lihat dari segi network-nya. Karena mereka berhasil ngedapetin dari gold shield-nya. Network mereka begitu di atas game flicks arrow wolf. Berbeda hampir 2 ribut. Dan kali ini di area tengah. Sudah langsung dibuka pula. Vision dari Baby menggunakan mountain shulker. Clay, Mars, dan juga Fredo masih bertahan di area tengah. Akhirnya bisa melihat turtle camp by mandiri. Sudah muncul. Oh, super seprian di area bawah. Tidak akan bisa selamat. Pastinya tinggal satu hit lagi. Dan what? What? Itu. Super awal Supriyadi. Perhitungannya sih udah kayak momentum terakhir. Itu masuk montage. Fix. Bocah montage nih orang. Benar-benar. Berapa kali dilihat-dilihatnya? Saat Eta ternyata di-hit lagi. Tanggung. Kan dia ada pasif nih. Ada basic attack. Satar. Lihat. Super awal Supriyadi mengamankan upshot damage. Dan cukup baik kalkulasinya di arah atas. Risa mau cuman di daunkan. Dan terjata. Masih bisa. Ada satu second away. Yang gak bisa diamankan. Cukup lebih. Budemong Star. Ini super awal. Berapa kali dia dapetin montage. Dan ini yang paling bahaya. Itu dia. Dimana ketika darahnya di bawah 30%. Leomord bakal ngeluarin critical damage. Itu yang ngebuat dia masih bertahan tadi Budemong Star. Itu dia. Dan itu bikin kaget banget dari Sean-nya. Dia pikir perhitungannya udah tepat. Satu hit terakhir. Gagal buat ngamanin awal. Super awal. Kali bakal coba diamankan. Diaramin. Masih ada flinget. Tapi if play. Dikamber abis-abisan. Langsung ada Fabriel. Satu poin diamankan. Joker pun harus tumbang. Super awal. Mengamankan dua poin tambahan kali ini. Super awal Supriyadi. Boca Montes. Berapa kali dia masuk ke highlight MPL Budemong Star. Iya. Dia selalu ngeoutplay pemain-pemain. Lawan mereka. Dan bahkan kita juga ngeliat barusan pake lewat bola. Walaupun gak terlalu populer hero ini. Tapi dia bisa ngebawa dengan sangat baik. Dan ada faktaku dari Axe. Semenjak patch terbaru Project Next. Wen-Wen adalah hero yang mulai dipik dan diberuntungkan oleh beberapa tim MPL Season. Yips. Kita tahu. Wen-Wen punya kemampuan. Punya ingin yang baik untuk late game insurance juga. Dari Wen-Wennya. Ketika udah pecah. Semua weakness poinnya. Dia bisa langsung targetin ke lini belakang. Betul banget. Dan Budemong Star. Kita lihat di sini di arah bottom line. Seperti ada team fight. Babiu di arah depan. Fredo menang semua damage. Tapi masih harus kabur. Damage yang terlalu besar. Lampu terlalu besar. Lampu terlalu besar meteor. Shawar. Sembur. 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 Dan membuat. Gameplay seharus mundur. Clay hampir terkena satu buah lele. Fredo Mars. Sakaratul maut. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Untuk melakukan team fight di arah bottom line. Gak ada yang mau over comment juga. Semuanya hanya untuk nge-specure leaning mereka. Dan kita melihat lagi Lord Kambai Mandiri. Sudah hadir di area bottom line. Geekfem dan juga Ganttrik Star Wolf. Mereka udah mulai bersiap untuk mengamankannya. Tapi disana ratanya Phantom State. Awat super-super Riyadi. Lagi dan lagi mengamankan Shwan. Gak ada yang bisa nge-backup dia. Teman-teman yang masih begitu jauh di area tengah. Flamishot gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya Turtle berhasil teman-teman Ganttrik Star Wolf. Sementara di arah top lane. Ipin berhasil melakukan split boost. Mendapatkan Tourettear kejua. Redo disana mencoba untuk mengganggu. Tapi pas liatkan ruka. Shazer di kalah terakhir. Joker masih ada quick sun guard. Mars di arah belakang. Satu hit terakhir. Gak berhasil. Masih bisa survive. Joker langsung ada star power. Lakdat juga selamat. Klee gak mau masuk lebih lagi kali ini. Tapi Marsnya masih bisa survive. Tidak terpikup. Belum ada yang rugi di arah Miss Lane. Beri bongstar. Gak ada yang mau overcomit. Dan kita ngeliat bahwa almost is never enough yang kejadian. Pokoknya. Aduh. Sepetil menik, petil menik. Oh ratenya. Si duanya saling menjaga posisi masing-masing. Geek Fam gak mau melakukan kesalahan yang sama. Terlalu percaya diri dalam peperangan. Seperti yang Kabih juga tadi bilang. Gak boleh dilakukan lagi. Geek Fam bermain sangat hati-hati. Mengamankan blow buff semuanya. Bermain sangat-sangat rapi. Begitu pula dengan Ganttrik. Sudah mengejar dari ketertinggalan net worthnya. Tapi kalau dari segi Touret. Mereka sama-sama hilangkan satu Touret. Belum ada yang mengamankan objektif lebih banyak. Bener banget. Malah diunggulkan oleh tim Geek Fam ya Budi ya. Tapi di sisi lain. Dari point kill harusnya ini. Dari tim Game Flix mereka. Di arah game cukup kuat sekali. Mars, Ipin juga disana. Lihat. Superawat. Bakal coba dapetin satu buah Touret. Di cover abis-abisan. Sama clay damage yang terlalu besar. Lihat. Dan ini Bambu yang cukup mengambung. Sang kuda liar. Kali ini Fredo mana semua damage yang dimiliki. Dan ternyata flagship. Semburan maus. Sean bakal coba diajak. Diinjak. Digigit. Kali ini kuda superawat Supriyadi. Berhasil dapetin poin tambahan. Harus coba kabur karena Frieza bakal coba untuk cover Ipin. Satu hit terakhir. Apa kamu coba dibaksakan oleh clay. Planet attack. Lihat. Bubble boh banyak. Berhasil mengambung satu poin tambahan. Masih ada di nasbi. Cicat-cicat di dinding diam-diam beraya. Tapi selama poin Frieza berhasil selamat pada Boxstar. Iya serta-serta berlanjut sekarang. Game Blix and Roof. Setelah mereka berhasil untuk mengamanin. Dia penguat ikil. Bergerak ke area mid lane. Objection selanjutnya mungkin di area tengah. Akan mereka push pull lane. Mencoba untuk mendapatkan Turtle. Dan sementara di area bottom lane. Minion dari tim Geekpam. Melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Commanded. Kita harus kasih commanded ke area. Minion berhasil mengamanin satu di area bawah. Dan Turtle harus direlakan lagi. Ke arah Genfix Arrow Wolf. Terus-terusan Network Genfix. Sedikit demi sedikit. Disusul. Menanjak. Dan Budhe. Tadi yang Budhe bilang recommended. Minion itu kesurupan Doyok minion-nya. Dia melakukan split push di bawah. Wow. Ternyata ya. Doyok jadi minion gitu di bawah. Iya bener-bener banget. Lihat. Itemnya udah ada Windtalker dari Roger. Dan Super Awat yang malah. Bakal menuju ke arah Blade of Despair. Ini Baby paling tajir loh. Dia udah dapetin Blade of Despair duluan daripada Awat. Yes. Karena dia bisa dibilang cukup well farming-nya. Dan dia terpikop satu kali. Oh belum. Dia kepala ngepikop. Dan Mars tidak berani masuk. Friendlo terkena lebih cukup besar. Dampaknya coba di cover. Flameshirt masih bisa bertahan. Satu buah. Menter Shower sembar. Karab laka. Ini Nasmi yang coba menggaguh. Satu buah golong menghancurkan seorang Friendlo. Joker masih bisa selamat. Dan terbalari Nasmi tumbang. Ipin memberikan satu buah crossbow off tank. Dan mendapatkan tiga orang. Ini bencana. Canvix kehilangan tiga playernya. Super Awat Supriyadi. Lihat. Dia masih belum membuka kudanya. Masih berada di dalam kandang. Belum dipriwit. Di arah Midler Bremong Star. Masih di kandang. Belum mau dipanggil. Karena Canvix terawal. Mereka gak mau berperang. Di saat mereka kehilangan tiga membernya. Terlalu overcommit. Memasuki jungle milik tim Geek Fam. Dan kali ini kesempatan bagi tim Geek Fam. Untuk ngecicil-cicil sedikit. Dari segitu rate-nya Geek Fam. Mereka gak mau pula melakukan kesalahan. Tapi di ada bottom lane. Terbuka sekali. Canvix ROG. Kehilangan tier kedua di area bawah. Digrogoti satu persatu oleh tim Geek Fam. Walaupun di sini di tengah. Fredo sendirian cukup buat untuk menang. Tapi gak akan terlalu lama. Semuanya komit. Dan Flicker terakhir menyelamatkan Fredo. Star The Stock Dam di belakang. Cuman dengan meteor shower-nya. Mars dalam bahaya. Mars masih bisa selamat. Dan ini satu jok. Saja yang harus tumbang. Tapi satu joker berpengaruh. Dan itu Clay satu hit terakhir. Mars bakal coba untuk mengamuk. Sang serigala terakhir gak jadi maju. Karena lihat. Shunya cukup menakutkan. Selenanya mengganggu pergerakan. Barbilnya super awan. Ipin wanasir. Masih ada win of nature. Dan terjata. Ipin still survive. Selena, Frieza save the day. Lihat bone monster. Kalau bukan karena Frieza. Super awan sudah bisa dipastikan. Mendapatkan satu point aman. Atas seorang Ipin. Bisa ngamuk. Bareng gudanya. Tapi sayangnya. Jangan please share off kali. Dalam keadaan yang tidak baik. Mereka kehilangan begitu banyak. Bahkan surat. Yang bisa melindungi jungle. Mereka sudah dihabisi oleh tim Geek Fam. Satu persatu objektif dari tim Geek Fam. Dihabisi. Dan Lord sudah hadir. Dari Geek Fam. Gak mau terlalu terburu-buru. Mau make sure terlebih. Dahulu untuk menumbangkan. Atau melakukan pick off. Sebelum melakukan Lord. Karena kalau enggak. Bisa terjadi kontes. Dan resikonya terlalu besar. Yes. Ini kalau misalnya kontes di arah Lord. Resikonya besar. Kenapa? Kalau misalnya Rina. Ini berhasil mendapatkan backline dari tim Geek Fam. Ini bakal bisa membalikan keadaan. Geek Fam. Bakal bisa terkena snowballing. Sudah dibuka mountain shockernya. Para pemain dari tim Gameflakes. Arof sudah terlihat. Langsung coba diambil kembali. Di sini. Dari Gameflakes. Ternyata. Geek Fam pun sudah sedikit ketakutan. Mereka meriset kembali. Gak mau terlalu terburu-buru. Retreat. Inisiat retreat. Inisiat retreat. Allow to attack. Attack. Inisiat back up. Di area bawah ternyata Klee dan juga Awat. Super-tubri hanya berduaan saja Geek Fam. Mereka menang dari segi jumlah. Tapi sayangnya satu sudah down. Baby terlebih dahulu yang tumbang. Kali ini Awat Super-tubri yang dibangkan nabok. Super Awat. Di pindah-pindah HP. Tiga player dari Geek Fam hilang. Ketika mencoba untuk melakukan gerakan ke area bottom lane. Berhitungan yang salah. Dan sayangnya Demi Ziller terbesarnya sudah harus hilang terlebih dahulu. Lagi-lagi Super Awat mengamuk kali ini. Dan benar-benar snowballing untuk tim Geek Fam. Kali ini gak bisa berbuat banyak Geek Fam. Kehilangan 4 player-nya. Dan ini bencana. Lian. Mereka langsung fokus dapetin turret. Malah mereka memilih ke arah mid lane. Joker gak bisa bertahan. Dia mau hilangin 1 buah medium. Baru-baru dikeluarkan. Dan wipe out didapatkan oleh tim. Gameflix Arrow. Dan ini bencana tandanya. Gameflix mengamarkan 2 poin penuh. Gameflix Arrow. Game, 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 Game Terima kasih.